Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Pagi hari yang serai ini Semoga anak soleh dan soleha Selalu dalam keadaan sehat walafiat Begitu putihlah dengan keluarga Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Baik, pagi hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia Tapi sebelumnya, yuk marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca lafal basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia Kita akan masuk di dua subtema Yaitu temanya subtema 5 Pengalamanku Subtema 1 Pengalaman masa kecil Nah, di subtema 1 ini Nanti kita akan mempelajari Tentang ungkapan atau kalimat ujian Kemudian di subtema 2 Pengalaman bersama teman Kita akan mempelajari Tentang ungkapan permintaan maaf Baik, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang kompetensi 3.5 Merinci ungkapan penyampaian terima kasih Permintaan maaf, tolong, dan pemberian ujian Dengan menggunakan bahasa yang santun Secara lisan dan tulisan Yang dapat dibantu dengan kosa kata bahasa daerah 4.5 Mempraktekan ungkapan terima kasih Permintaan maaf, tolong, dan pemberian ujian Dengan menggunakan bahasa yang santun Kepada orang lain Secara lisan dan tulisan Selanjutnya Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Yang pertama adalah Setelah membaca teks sederhana Siswa dapat menyebutkan Ungkapan pemberian ujian Permintaan maaf Dan kalimat tanggapan Secara lisan dengan benar Kemudian tujuan yang kedua adalah Siswa dapat mengungkapkan Kalimat ujian Permintaan maaf Dan kalimat tanggapan Dengan tepat Secara lisan dan tulisan Nah, pernah enggak kalian Dengar tentang apa sih Arti penjian itu? Atau pernah enggak kalian dibuji? Dibuji oleh ayah atau ibu? Atau teman? Atau saudara? Nah, pasti kalian pernah dipuji Nah, pujian adalah Menyatakan kegaguman atas sesuatu Nah, ungkapan pujian Sebaiknya disampaikan dengan pulus Dan tidak berlebihan Serta menggunakan kata yang santun Nah, perhatikan disini Ini adalah Edo dan teman-teman Ada Siti Beni Dayu Dan sebagainya Nah, disini Yuk kita baca bersama-sama ya Udin mengenang pengalamannya Bersama teman Saat itu Mereka berkumpul di rumah Dayu Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak Jika ketukan lagu lambat Mereka bergerak lambat Jika ketukan lagu cepat Mereka bergerak cepat Mereka bergerak bergantian Dan saling memuji Udin bergerak mengikuti irama Udin bergerak lambat dan cepat Teman-teman Udin bertepuk tangan Mereka bersorak memuji Udin Bagus Udin Hebat Udin Mereka bergembira bersama Coba perhatikan dari teks bacaan disini Coba manakah yang merupakan kalimat ujian Ada berapa kalimat ujiannya Coba silahkan dicari Iya Coba ya Mana nih Benar-benar banyak nih kalimat ujiannya Iya benar Kalimat ujiannya Yaitu Bagus Udin Hebat Udin Nah inilah yang disebut dengan kalimat ujian Nah Perhatikan disini Nah Edo melakukan dengan sepenuh hati Kawan-kawan memuji gerakan Edo Edo bergerak sesuai irama lagu Gerakan Edo bagus sekali Jika teman melakukan hal yang baik Kita boleh memuji Nah dengan memuji Itu akan membuat orang lain menjadi senang Memuji bisa jadi semangat Nah Ungkapkan pujianmu dengan baik dan benar Nah coba kalau dilihat dari sini Ini si Edo sedang menari Melakukan gerakan sesuai dengan irama Nah teman-temannya kira-kira memuji bagaimana Iya Memuji ini adalah Iya Gerakanmu lincah sekali Nah dengan seperti ini Edo akan merasa senang Nah sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya Kemudian kita berlatih membuat ungkapan Atau kalimat pujian dengan tepat Perhatikan di sini Di sini ada Siti selesai menggoreng telur Nah kemudian ibunya mengacungkan jempol Nah ketika mengacungkan jempol Kira-kira apa itu? Bagus atau jelek? Nah pasti bagus Nah ini ibunya memuji Siti Coba kalimat pujiannya yang tepat dan yang mana yuk Iya nih Hebat Siti Kamu sudah pintar menggoreng telur sendiri Nah kemudian perhatikan di sini Lani menggambar bunga Nah kira-kira apa kalimat pujian yang diungkapkan oleh Siti Nah kalimat pujiannya adalah Lani gambar karyamu indah sekali Nah dengan seperti itu Lani akan semakin bersemangat Untuk membuat karya-karya yang lebih bagus lagi Kemudian di sini Nah mereka sedang berlatih Nah bergelantungan di tiang Nah ini Udin sangat cepat sekali Dibandingkan teman-temannya Makanya teman-temannya pada heran Nah kemudian teman-temannya Memberikan kalimat pujian Nah kalimat pujian yang tepat bagaimana yuk? Iya Udin kamu hebat Gerakanmu lincah sekali Nah ini merupakan kalimat pujian Nah kemudian ketika kalian dipuji Biasanya menanggapi apa tidak? Nah sebaiknya ketika kita dipuji Kita juga menanggapinya Nah menanggapinya bagaimana? Nah seperti contoh berikut ini Ketika ibu sedang memuji Siti Nah apa tanggapan Siti? Perhatikan di sini Terima kasih ibu Aku bisa karena diajari ibu Nah kemudian pelani dipuji oleh Siti Nah pelani mengungkapkan tanggapannya Terima kasih Siti Ini karena aku banyak berlatih Kemudian Udin nih Nah Udin dipuji oleh teman-temannya nih Apa kira-kira yang tanggapannya? Nah tanggapannya adalah Terima kasih Ini karena saya sering berlatih Nah jadi ketika kalian dipuji Nah kalian pasti akan merasakan senang Dan mungkin akan lebih semangat lagi Tetapi diingat kita tidak boleh sombong Nah ya karena kelebihan kita Itu dari siapa? Dari Allah Allah lah yang maha pencipta Baik selanjutnya Kita akan masuk Untuk materi yang kedua Yaitu ungkapan Permintaan maaf Pernah enggak kalian meminta maaf? Pernah enggak kalian bersalah? Nah pasti Kadang di rumah Kadang membuat marah Ayah apa ibu Kemudian kalian menyesal Kemudian minta maaf Nah itulah adalah Kalimat permintaan maaf Perhatikan disini ya Nah orang yang meminta maaf Dapat terlepas dari rasa bersalah Ya enggak? Ketika kalian bersalah Kemudian minta maaf Bagaimana perasaan kalian? Nah kalian pasti merasa lega Wah Alhamdulillah Aku sudah minta maaf Dan sudah dimaafkan Seperti itu Kemudian memaafkan dapat menyelesaikan masalah Nah apabila kalian Nah apabila kalian Nah bertengkar Karena sesuatu hal yang tidak sengaja Nah kemudian kalian Nah minta maaf Nah tadinya mau Nah tukaran Nah sama teman Akhirnya ada yang minta maaf Akhirnya memaafkan Dan jadi Baikan lagi Dan bersahabat lagi Kemudian kita harus Meminta maaf Jika kita bersalah Jadi kita enggak boleh Nah misalnya Tiba-tiba Nyinggol temannya Kemudian sampai Minum temannya Tumpah Nah segeralah Minta maaf Jangan sampai Membuat orang lain Jadi marah Ketika kita Minta maaf dengan baik Insya Allah Orang Yang kita minta maaf Insya Allah Akan memaafkan kita Begitu pula Kalian Ketika teman kalian Merasa bersalah Kemudian minta maaf pada kalian Kalian juga harus Memaafkannya Nah jadi enggak boleh Wah kamu salah gitu Jadi kita harus memaafkan Ya Karena apa Karena Allah aja maaf Ketika kita banyak dosa Berapapun Allah akan memaafkannya Nah Oleh karena itu Dengan sebagiannya Kalian juga harus Memaafkan kesalahan Teman-teman kalian Jangan sampai Dendam Nah kemudian Enggak mau bicara Sama temannya Enggak mau Bertegur sapa Nah itu Nanti dibenci oleh Allah Oke Kemudian Ya Kita Dengan saling Memaafkan Dapat menciptakan Hubungan pertemanan Menjadi Lebih Baik Nah makanya Jangan sungkan Ketika kita merasa Bersalah Segera minta maaf Dan apabila Teman kalian Merasa bersalah Kemudian minta maaf Pada kalian Juga kita harus Memberikan Maaf Baik Sekarang perhatikan Di sini Nah Di sini Suatu hari Di sekolah Nah ini ada Udin dan Idu Nah mereka Mereka sedang Memperagakan Gerakan Pohon Kelapa Tertiup Angin Udin tidak Sengaja Menyinggol Bahu Edo Edo berkata Maaf Edo Saya tidak Sengaja Edo tersenyum Lalu berkata Tidak Apa-apa Udin Edo dan Udin Kembali mencoba Gerakan Pohon Lagi Nah Kalian juga Harus bisa Meniru Edo Dan Udin Ketika temennya Melakukan Kesalahan Yang tidak Disengaja Maka Segeralah Memaafkan Dan Yang Merasa Bersalah Segeralah Minta maaf Supaya Perhubungan Kalian Semakin Membaik Selanjutnya Silahkan Perhatikan Di sini Ini adalah Percakapan Antara Beni Dan Udin Nah Ini Beni Meminta maaf Kepada Udin Maafkan Aku Udin Aku tidak Sengaja Aku telah Merusakkan Rumah-rumahan Nah Kemudian Ini Udin Menanggapinya Dengan kata Iya Beni Aku juga Minta maaf Telah marah Kepadamu Ayo Kita main lagi Jadi ketika Bermain Ada yang salah Jangan langsung Marah Tetapi Nah Yang merasa Bersalah Segera Minta maaf Dan yang Diminta maaf Segera Memaafkan Supaya kita Bisa bermain Lagi bersama-sama Baik Nah Ini merupakan Kalimat Permintaan Maaf Kemudian Ia Biar Aku juga Minta maaf Nah Ini merupakan Kalimat Tanggapan Saya Tanggapan itu Menanggapi Dari kalimat Permintaan Maaf Tadi Misalnya Kamu Berbuat Salah Kemudian Minta maaf Sama ayah Misalnya Ayah Maaf Aku tadi Nah Misalnya Menjatuhkan Polpen Ayah Pasti ayah Memoafkan Iya Gak apa-apa Sayang Nah Seperti itu Jadi Dengan Kata yang Santun Insyaallah Pelawan kita Yang kita Minta maaf Nah Itu Pasti akan Memaafkan Kita Nah Makanya Menggunakan Kalimat Yang Santun Yang Supan Ya Nah Selanjutnya Nah Nih Disini Ada Dayu Dan Udin Nah Udin Tidak Sengaja Menjatuhkan Bukunya Dayu Nah Coba Apa Ini yang Dukupkan Udin Nah Aku Minta maaf Aku Tidak Sengaja Menjatuhkan Hukum Ini Aku Ambilkan Nah Kemudian Apa Tanggapannya Dayu Nah Tanggapannya Dayu Tidak Apa-apa Udin Terima kasih Sudah Mengambilkan Bukuku Nah Jadi Dengan Seperti Itu Udah Masalah Selesai Daripada Kalian Marah Marah Sewol Jadi Temennya Pada Kabur Tidak Punya Temen Lagi Baik Selanjutnya Nah Coba Nanti Kalian Praktekan Dengan Cara Mengerjakan Tugas Yang Ustaz Berikan Silahkan Dibuka-buka Kalian Tema 5 Sub Tema 1 Itu Tentang Kalimat Pujian Silahkan Kalian Kerjakan Halaman 13 Dan 14 13 Dan 14 Kemudian Subtema 2 Halaman 48 Sampai 50 Silahkan Nanti Kalian Kerjakan Kemudian Silahkan Nanti Hasil Pekerjaan Kalian Di Foto Tolong Ayah Ata Ibu Untuk Fotonya Kemudian Kirim PWA Kewali Kelas Sebelum Pukul 9 Malam Ya Sudah Jelas Makanya Ustaz Sampaikan Jadi Ustaz Tadi Menyampaikan Tentang Ungkapan Atau Kalimat Pujian Dan Permintaan Maaf Serta Tanggap Panya Insyaallah Akan Mudah Sekali Karena Itu Sudah Terbiasa Di Dalam Kehidupan Kalian Jadi Tinggal Kalian Sudah Mengaplikasikannya Nah Jadi Nanti Silahkan Dikerjakan Tugasnya Kemudian Misalnya Ada Sesuatu Hal Yang Mau Ditanyakan Boleh Nanti Japri Kewali Kelas Baik Untuk Materi Dari Usadah Usadah Cukupkan Dulu Apabila Banyak Salah Mohon Maaf Kemudian Usadah Berpesan Tetap Jaga Kesehatan Jaga Solat Haji Dan Tetap Belajarnya Baik Usadah Cukupkan Terima Kasih Sudah Menyimak Video Usadah Sampai Selesai Marilah Kita Akhiri Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Dengan Membaca Lafal Alhamdulillah Bersama Sama Alhamdulillah Yurubil Alamin Usadah Cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh